Ini waktu aku masih mengawali aku berbisnis travel. Jadi, aku punya dua anak ini, itu dua-duanya lahir ini tanpa adanya aku. Kondisi hamil, tiga bulan dia hanya tidur di tikar yang... Cuman beralas, apa ya, spray atau make cover aja. Jadi, aku melihat di situ, aku merasa gagal sebagai suami. Tapi rasa kangen pasti ada yang kangen sama anak lain. Kalau kangen ya pasti lah. Apalagi setiap hari, istri ngirimin foto-foto anak, video. Itu kan yang membuat selain kangen, ya juga membuat semangat aku kan. Kangen-kangen, kangen-kangen. Hai kangen-kangen, ketemu lagi sama aku, Debbie King, dalam acara Kobas Interview Curahkan Isi Hatimu, sepenuhnya dan kali ini aku ditemenin sama seseorang yang menurut aku Wow banget sosok yang kuat banget yang aku lihat dia adalah Mas Randy Permanah Halo Mas Rendi selamat sore apa kabar Mas Alhamdulillah baik Mbak Devi syukur banget di saat-saat pandemi ini masih senyumnya masih terlihat seger banget Mas Randy mungkin dari antara kumaranku mendin di rumah ada yang belum tahu siapa sih seseorang yang bernama Rendi Permanah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya saya memang mungkin dari beberapa yang kenal saya bisa dibilang pernah menjadi owner daripada sesapiku kemudian beberapa menjadi orang dibalik layar dari beberapa brand untuk membantu branding di belakang sampai kemudian menjadi salah satu orang juga di rejasei dan Alhamdulillah sekarang menjadi bagian dari Raja IT seperti itu menjadi bagian dari Kobas Entertainment dan juga Raja IT nah Mas Rendi boleh nggak sih diceritain perjalanan kaki Mas Rendi sampai berada di titik sekarang itu seperti apa kalau ngomongin perjalanan karir itu sangat panjang ya cuman kalau secara singkat bagaimana saya bisa berada di titik ini ya itu berawal dari kerja keras membentuk personal branding yang baik kemudian membentuk juga personality atau membuat orang percaya istilahnya trust building kepada networking kepada orang-orang juga seperti itu jadi bagaimana awal mula dulu memang ketika saya melakukan pekerjaan itu secara suka rela yang dimana ketika beberapa project selalu saya mengerjakannya tanpa saya dapat berapa sih gitu saya ngerjain ini nanti gajinya berapa sih saya nggak pernah seperti itu jadi istilahnya kalau merasa aku mampu mengerjakannya ya udah saya kerjakan dulu masalah nanti berapapun yang mendapat ya udah saya syukuri karena aku percaya bahwa rezeki yang memang aku dapat menurut aku kurang berarti ada yang salah dalam pekerjaanku biasanya atau ada yang kurang dari yang aku kerjakan biasanya seperti itu aku pernah bekerja macam-macam lah pernah jadi sales di perbankan pernah sampai sebelum aku masuk ke dunia atau ke Jakarta ini itu aku pernah punya travel yang dimana travel ku ini lebih spesifik mengerjakan program-program pertukaran pelajar atau program-program sekolah jadi waktu ngerjain travel pun saya hanya satu orang Wenmenso ya jadi istilahnya yang mengerjakan dari A sampai Z itu semua saya ngerjakan jadi singkat cerita ketika saya punya travel dalam waktu tiga berjalan tiga tahun itu sebenarnya kalau misal nggak pandemi ya mungkin Alhamdulillah saya bisa punya rumah yang besar punya mobil dan segala macamnya cuman ketika pandemi itu membuat saya drop saat itu yang dimana saya harus mengganti beberapa uang yang saya sudah bayarkan untuk hotel untuk tiket pesawat kurang lebih hampir 200 lah ya karena waktu itu di awal tahun 2020 itu saya sempat hampir ada enam grup yang mau berjalan di bulan Maret dan April ceritanya kemudian covid pandemi setiap negara ngeluarin travel warning akhirnya batal semua Hai dan klien semua meminta uangnya untuk kembali ya udah saya kembalikan saya menjual beberapa aset saya memang saya punya saat itu dari emas apa kendaraan sampai istilahnya ya barang-barang berharga lah sampai itu pun kurang saya airnya pinjem di bank aset pun nggak cukup nggak cukup sampai saya saat itu memang baru merintis baru merintis yang dimana baru berjalan tahun ketiga itu saya hancur disitu ya istilahnya secara aset aset saya pun juga nggak terlalu banyak akhirnya saya minjem bank yang dimana ketika itu ya mulai merasa wah ini gimana ini saya bingung mau ngelakuin gimana sampai setiap bulan harus meneluarkan untuk bayar bank sedangkan saya selama dua bulan setelah pandemi ini tidak ada pemasukan yang ada malah nambah hutang hutang kesana kesini Alhamdulillah dengan mindset saya bahwa saya yakin masih saya selalu berbuat baik dengan siapapun dan saya tidak pernah memanfaatkan siapapun akhirnya adalah beberapa teman yang menawarkan saya project itu awalnya project awalnya dulu awal pandemi saya waktu jasa desinfektan jadi semprot-semprot desinfektan itu ke rumah-rumah di situ kurang kurang banyak hasilnya karena sebulan pertama saya hanya dapat 2,7 untuk masker ini sendiri itu itu untuk saya sendiri dan itu pun yang saya harus kasih ke anak istri saya belum saya membayar hutang udah habis kemudian dari situ akhirnya saya menilai lagi ada musim jual masker waktu itu awal-awal ya kan dari jual masker itu Alhamdulillah dalam seminggu saya bisa dapat kurang lebih 10 juta seminggu ya karena saya menjual dari database saya jadi istilahnya saya mencoba memanfaatkan database saya di travel ini untuk menawarkan produk-produk yang memang berkaitan dengan pandemi saat itu Alhamdulillah berjalannya waktu di situ banyak orang-orang yang masih trust dengan saya sampai ada salah satu database saya minta dicarikan pengadaan CSR jadi CSR dalam arti kayak wastafel portable hand sanitizer terus kemudian termogan dan segala macemnya ya yang nilainya kurang lebih sekitar 500 juta nah disitu saya mikir lagi gimana ya cara saya bisa beli bareng-bareng itu sedangkan saya uang segitu nggak mungkin ada saat itu akhirnya karena trust building saya itu saya mencoba ngobrol dengan teman saya menawarkan ini ada project ini nih gimana kayak gitu akhirnya dia mau ya udah nggak papa kamu yang kerjain pakai modalku ya udah nanti pembagiannya kamu yang ngatur eh ternyata pembagian itu karena teman saya tahu saya yang kerja ya udah kamu yang 70 saya yang 30 lah itu sangat istilahnya saya wah itu was sekali buat saya dari situ berjalannya waktu saya bisa membayar hutang-hutang saya semua dan segala macemnya kemudian dari project yang saya kerjakan itu lancar akhirnya saya dicoba untuk project yang baru masuk ke dunia kuliner saat itu CSR ini CSR mau buka franchise kamu coba atur handle lah gimana ini waduh ini tantangan baru tapi saya nggak pernah ketika saya ditawarin teman sebuah project saya nggak pernah waduh saya nggak bisa tapi saya coba yakin oke saya kerjakan bisa dulu ya ya yang penting ya karena namanya orang butuh duit kan ya namanya orang kerja butuh duit apapun dikerjakan kalau saya waktu itu yang penting saya tidak memuatkan orang dan saya ketika punya hutang pun saya tidak pernah tolonglah aku minta uang tolong aku nggak pernah seperti itu saya tanam sendiri saya simpan sendiri waktu itu jadi sampai orang tua saya pun nggak tahu saya punya beban seberat itu saat itu oke kemudian dari situ franchise CSR saya kerjakan saya branding dan segala macemnya jalanlah sampai dalam satu tahun lembus kurang lebih sekitar 50 cabang lebih CSR mungkin ya semua owner bekerja mungkin saya hanya sekitar 30-35 persen lah franchise yang memang saya dapatkan tapi secara nggak langsung dari branding atau secara operasional yang dilapangkan saya mengerjakan itu semua akhirnya kemudian ada teman saya yang punya toko handphone lagi mau buka di Surabaya itu minta bantu branding ya saya brandingkan semua saya bantu dan sampai istilahnya lagi-lagi saya nge-branding itu tidak yang saya dapat berapa ya karena saya merasa itu teman ya sudah banyak bantu saya udah saya bantulah jadi saya satu rupiah pun sampai sekarang nama-nama toko HP itu besar ya saya nggak dapat satu rupiah pun dari toko itu bukan berarti Mas Randy menolak tapi memang ya sekedar balas ya kalau memang dikasih Alhamdulillah nggak kasih ya udahlah berarti memang yang penting saya niat-niat membantu itu pun saya sampai beli handphone di situ aja mungkin orang-orang di secara branding saya wah ini punya saya punya toko HP karena mungkin secara branding saya memang membranding brand itu seakan-akan saya yang punya yang dimana saya HP itu ya saya beli itu pun saya cicil 3 bulan waktu awal-awal iPhone Pro Max 12 itu datang di Indonesia jadi saya beli itu seakan-akan ya wah punya toko HP punya HP baru padahal saya nyicil masih itu seakan-akan saya yang punya semuanya tapi itu sebagai salah satu bentuk saya membranding sebuah brand saat itu kemudian dari situ berlanjutlah ke saya keraja SEI jadi awalnya ketemu dengan Cobas Christopher dan segala macamnya membuat sesapi dengan produk yang baru nah akhirnya saat itu saya dengan Christopher dan Mbak Suki mendevelop untuk marketnya beda ini dengan sesapiku nggak apa-apa kita menciptakan banyak brand ini untuk menciptakan market lebih banyak ekosistem yang lebih banyak akhirnya terbentuk Raja CI saat itu aku mikir namanya apa ya aku mikirnya Raja IT Cobas yaudah kita bikin Raja CI dengan dibantu sama Kak Bilar kemarin apa awal-awal itu nah akhirnya yaudah jadilah Raja CI sampai sekarang dan istilahnya dari perjalanan karir saya itulah perjalanannya kurang lebih seperti itu jadi dari yang memang saya tidak pernah apa ya mencari-cari perjalanan dimana tapi dengan sebuah trust building yang saya bentuk sebuah apa integritas saya dalam bekerja seperti apa itu membuat orang percaya bahwa saya bisa mengerjakan ketika orang ingin bekerja sama dengan saya tapi memang trust building itu sekarang susah sih mas sangat susah sangat susah sekarang kalau kita mau kerja aja kita harus manusia orang bertanya gue dapat bagian berapa dari ini gitu kan tapi Mas Randy mengerjakan dulu di awal dengan tulus bagian belakangnya karena karena menurut aku ketika aku berpikiran Wah aku dapat berapa nih mengerjakan seperti ini karena menurut aku karena ini hal baru aku nggak bisa menilai aku harus berapa biarkan ketika orang melihat kerjaku seperti apa yang tergitasku seperti apa ya udah itu yang aku dapat aku syukuri dari situ luar biasa nah Mas Randy ini kita kenal juga sebenarnya bukan hanya dari owner dari Raja Se atau Se Sapil pada waktu itu tapi sempat viral juga kisahnya di tiktok sama di Instagram beberapa waktu lalu karena sifatnya yang suka berbagi iya nah itu aku juga penasaran tuh Mas maksudnya di tengah-tengah pandemi dan seperti aku dengar cerita Mas Randy dulunya juga sempat mengalami kesusahan dalam hidup itu apa sih yang bikin Mas Randy itu mau untuk berbagi kalau dari kegiatan berbagi sih memang kegiatan sosial saya itu saya suka banget dengan kegiatan sosial saya melakukan kegiatan sosial itu semenjak saya kuliah yang dimana saya waktu kuliah saya sempat menjadi gubernur BEM saat itu di fakultas saya itu saya selalu membuatkan kegiatan-kegiatan karaktif seperti itu nah dari situ ketika awal pandemi saya berpikir saya merasa ketika saya melakukan berbagi itu selalu mendapatkan hikmah dan rezeki lebih saat itu jadi ketika saya punya hutang saya merasa punya beban tapi ketika saya melakukan berbagi itu tiba-tiba ada aja rezeki entah dari mana datangnya tiba-tiba ada aja proyeknya makanya ketika awal pandemi tahun lalu itu saya kan membuat gerakan yang namanya entrepreneur versus Corona yang dimana itu saya mengajak teman-teman pengusaha kita istilahnya ketika pandemi awal itu semua pada lockdown pengusaha juga pada bingung mau ngapain ya kita membuat gerakan waktu itu di Surabaya kita ini ngajak pengusaha-pengusaha ayo patungan kita sedekat kita berbagi di ngasih sembahku ke apa sampai saat itu kita terkumpul kurang lebih ada 200 orang lah dari gaanya Surabaya ternyata dari dari Pulau Jawa dari luar Jawa juga banyak yang ikut di satu grup saya waktu itu nah dari situ saya sempat viral juga kan waktu itu membagi indomie di jalanan yang isinya jutaan saat itu nah itu membuat saya viral lagi nah ketika aku membuat konten seperti itu ada hikmah ada rezeki lebih setelah itu digantikan lebih dengan saya bisa gabung di CSAPI yang dimana saya hanya membantu di awal tiba-tiba saya dijadikan owner dan dapat saham kosong disana terus kemudian saya dipercaya lagi untuk ngerjakan proyek ini proyek A proyek B seperti itu nah akhirnya ketika awal PPKM ini di tahun ini aku merasa dejavu merasa waduh ini saya di Raja CI islahnya saya sudah CSAPI saya islahnya sudah lepas saya sudah lepas dari CSAPI memang karena saya lebih fokus ke Jakarta dengan teman-teman di Jakarta jadi lebih fokus mengerjakan hal-hal pekerjaan yang ada di Jakarta jadi saya melepas CSAPI saham saya kembalikan lagi karena saya terima kasih sudah dibantu untuk secara jaringan dan networking sejauh ini sampai di titik ini saya di Jakarta saya kembalikan lagi semua saya mencoba dengan bidang yang apa circle yang baru di Raja CI nah ternyata awal PPKM omset menurun semua kan kuliner semua omset menurun ya kan nah itu saya mikir lagi waduh ini saya udah berapa bulan gak dapet dividen ya istilahnya dividen ada cuman kita harus hold ini hold untuk apa ya kita harus menggaji karyawan kan secara operasional kita harus tetap menggaji jadi kita hold dulu kita gak ambil dulu secara dividennya dari situ aku mikir apa lagi ya yang biar bisa tenang biar bisa jalan lagi ya itu aku akhirnya mencoba ah ya udah aku melakukan mungkin aku kurang sedekah ketika aku berjalan di Jakarta terakhir ini setahun terakhir ini aku kurang kurang sedekah lagi kurang berbagi lagi akhirnya aku mencoba untuk berbagi dengan membuat konten dan ternyata itu menjadi dampak positif yang dimana dari kontenku itu viral awalnya aku aku hanya saat itu modal sekitar 500 ribu aku dapat uang 1 juta adalah dapat rezeki 1 juta 500 saya transfer ke istri saya di Surabaya yang 500 ribu saya bagikan nah itu posisi saya saat itu di rekening saya masih sekitar kurang lebih 200 ribu saya pegang saya gak ada lagi karena uang udah istilahnya udah saya kasih istri semua but selama di Surabaya jadi saya gak pegang apa-apa waktu itu di Jakarta nah akhirnya saya 500 saya bagikan bikin konten ke ojol itu ternyata viral sampai masuk ke beberapa media online juga seperti itu wah ini memang momennya ternyata akhirnya dari itu ada rezeki masuklah ada proyek kayak ada lah pebora proyek yang memang saya kan membantu secara konsultan juga kan jadi dikasih ini itu aku putar lagi aku kasih lagi berbagi lagi sampai akhirnya viral lah yang gimana sampai akhirnya proyek-proyek itu makin lama makin datang semua yang besar-besar bahkan kemarin aku sempet lihat juga ada berbagi sama Bapak Ritwan Kawil juga ya nah kalau Pak Ritwan Kawil itu kebetulan itu saya membantu temen saya Doni Salmanan kemarin jadi Doni Salmanan memang sedang mengadakan lelang yang menang lelang temenku silanang cikal nah kemudian kita bantu nih donasinya yaudah kita jadikan semua paket sembahku kurang lebih ada 3 truk lah kita bagikan waktu itu saya mediasikan dengan Pak Ritwan Kamil kebetulan temen saya kenal dengan beliau gitu jadinya saya bantu terus kemudian dari 3 truk itu 1 truk saya bagi dengan tim saya yang ada di Bandung yang satu saya kasih kita kasih ke Pak Ritwan yang satu ke Bupati Pak Hengki Kurniawan saat itu Bupati Bandung Barat jadi memang kemarin kegiatannya lebih kepada Kang Doni Salmanannya sendiri saya hanya membantu lagi ya ya kurang lebih seperti itu apa yang saya kerjakan kurang lebih selama ini saya lebih kepada bisnis develop atau orang dibalik layar secara kreatif digitalnya kreatif direkternya kurang lebih seperti itu tapi aku salut loh Mas maksudnya ketika Mas Randi ini mungkin waktu itu juga lagi kekurangan ya awal-awal pandemi tapi masih mau untuk berbagi sama saudara-saudara kita yang lain juga ya disini kita bisa ngambil pelajaran sih bahwa jangan pernah takut miskin untuk berbagi gitu jadi gak ada tuh yang namanya berbagi ah nanti gue miskin nih gitu nah Mas Kaini pernah gak ngalamin yang kayak gitu? justru karena yang aku lakukan sekarang bisa seperti ini ya karena memang sudah mengalami titik-titik terendah dan masa-masa yang sulit istilahnya melihat apa yang aku lihat di jalan ini aku lebih dari orang-orang itu yang aku rasakan nah sebelum itu tadi kan Mas Randi bilang titik terendah kita juga mau tahu titik terendah dari seorang Mas Randi ini tuh seperti apa sih waktu itu? nah kalau Mas Ladi terendah ini memang apa ya yang gak pernah aku share selama ini di media sosial yang selama ini di Instagram aku hanya men-share secara aku happy aku dengan teman-teman aku naik motor bareng, naik mobil bareng dan istilahnya selalu yang bagus-bagusnya aja gitu loh tapi aku gak pernah selama ini meng-share apa prosesku di belakang gitu karena karena menurut aku aku mungkin lebih karena menurut aku ketika aku meng-share apa yang aku lakukan prosesnya itu adalah kurang-kurang pas lah karena sangat-sangat buruk gitu loh istilahnya buat aku sendiri sangat kurang pantas saat itu jadi ya ketika aku mem-branding dengan apa yang branding aku punya di tahun kemarin aku hanya meng-share yang hal-hal yang bikin orang seneng aja sampai orang menganggap wah Randi sukses, wah Randi seperti ini padahal mereka semua gak tahu apa yang prosesku selama ini jadi secara titik terendah ya sebelum aku berada di titik saat ini itu memang aku sudah berkali-kali istilahnya di tikung ya masalah kerjaan ketika aku pernah kerja ikut orang kemudian aku membuat usaha sendiri dan orang itu gak suka dengan usahaku yang lebih maju sampai aku dijelekin ya itu yang membuat aku tetap sampai sekarang ini tetap fight gitu loh dan secara titik terendah sendiri aku pernah ini waktu aku masih mengawali aku berbisnis travel jadi aku punya dua anak ini itu dua-duanya lahir ini tanpa adanya aku jadi posisi ketika mereka lahir yang pertama anak yang pertama itu aku lagi di di Malaysia lagi handle group disana dan yang kedua aku lagi handle di di Bali jadi memang gak ketemu ketika lahiran dan disitu aku merasa apa ya kenapa kok seperti ini ya memang ini sudah sebagian dari takdirku aku gak bisa nemanin istriku saat lahiran yang istriku yang istriku sampai sampai lahiran pun dia panggil gojek sendiri ini karena aku gak bisa nemanin dia jadi disitu aku ngerasa gagal sebagai orang tua sebagai suami karena sampai istriku yang udah bukaan 5 atau 7 waktu itu dia sampai pesen gojek motor untuk ke rumah sakit karena aku gak bisa nganter dan memang dari orang tua jauh dari tempat tinggal kita dan itu bukan salah satu titik terendahku ada lagi ketika waktu yang hamil pertama itu aku pernah ngekos masih ngekos sama istriku dan posisi aku memang pekerjaan masih belum ada bisnis sendiri jadi aku masih kerja ikut orang jadi aku diusir istilahnya karena gak bisa bayarnya kita pindah di kosan yang memang saat itu kosongan yang lebih murah yang dimana istriku kondisi hamil tiga bulan dia hanya tidur di tikar yang cuman beralas spray atau bed cover aja jadi aku melihat disitu merasa gagal sebagai suami ini bagaimana cara membuat istriku nyaman kok bisa lahir istriku hamil tidur selama satu bulan lebih di kosan yang gak ada apa-apanya yang cuman beralas tikar dan makanan pun juga sehari kita makan hanya sehari sekali itu pun kadang kita makan beli nasi bungkus kita makan berdua dari situ apa yang aku lakukan aku melihat lagi ini mungkin dosa-dosaku yang dulu ya yang yang pernah aku lakukan membuat sekarang apa saat itu hidupku sangat benar-benar susah seperti itu dan itu pun aku gak pernah berharap kepada orang tua atau teman-temanku di sekitar aku aku tetep baik sendiri untuk menyelamatkan anak istriku saat itu akhirnya yang aku lakukan aku bangun malam aku gelar sajadah disitu aku sholat aku benar-benar sholat taubat aku hanya minta pertolongan kepada Allah bahwa aku niat bekerja aku melakukan niat aku mau melakukan apapun yang penting istriku bisa tidur di kasur yang penting aku punya duit buat lahiran anak istriku saat itu akhirnya setelah aku sholat malam Alhamdulillah paginya tiba-tiba aku ada ada telepon dari teman yang ngajak aku untuk ngerjain program sekolah dan dari situ aku ngerasa secepat ini Tuhan menolong aku saat itu akhirnya dia itu membuat aku memulai awal dari memulai aku awal berbisnis itu punya travel yang dimana ketika temanku mengajak itu yaudah aku keliling ke sekolah-sekolah aku hanya bermodalkan proposal aku ngetik biasa aku ngerjain sendiri semua aku nge-print kita keliling sampai kurang lebih ada 10-12 sekolah Alhamdulillah ada 4 sekolah yang yang mau deal saat itu dan Alhamdulillah deals dan dalam waktu 2 minggu aku bisa langsung membelikan kasur untuk istriku itu yang membuat apa ya yang gak pernah aku share selama ini makanya kalau sekarang tujuanku di Jakarta hanya niatku hanya untuk bekerja untuk keluarga dan anak istriku karena sudah banyak hal yang aku lakukan kesalahan-kesalahan dulu yang membuat aku tidak merasa tanggung jawab dengan kesalahanku yang dulu makanya sekarang ini aku hanya berusaha apapun yang aku lakukan sekarang secara ikhlas karena aku tidak pernah dalam butik ini aku saat susah pun gak pernah ada teman-teman yang membantu aku gak ada teman-teman yang peduli sama aku mereka pun berteman dengan aku ya sudah aku pun gak pernah berharap mereka membantu saya karena saya percaya ketika kita berharap apapun kita hanya berharap pada siapa yang diciptain kita karena berharap kepada manusia itu hanyalah bullshit buat aku ketika kita tidak akan mendapatkan harapan dari manusia ujung-ujungnya kita sakit hati jadi tetap memang benar-benar berjuang ya mas jadi aku benar-benar berjuang jadi apapun yang aku lakukan aku selalu niatkan untuk anak istriku nah di titik itu akhirnya ketika memang semua yang lakukan tulus buat anak istri itu memberiku jalan memberiku tangga pelan-pelan untuk naik nah dimana akhirnya sampai detik ini Alhamdulillah aku bisa bisa di titik ini bisa sekarang ada di sini seperti itu dan padahal dulupun aku juga pernah ketika aku diusir dari kos gitu HP ku masih istilahnya saat itu masih bagus lah itu aku jual aku jual sampai temenku bilang ngapain lu jual HP buat apa aku punya HP bagus kalau anak istriku gak bisa makan jadi memang secara secara apa yang aku lakukan sampai detik ini pun aku selalu niatkan untuk orang tua untuk anak istri untuk mertua istilahnya lebih semua untuk keluarga sebelum aku mulai berbagi kepada orang lain aku tamakan keluarga ketika keluarga sudah karena kita sedekah bukan hanya ketika kita mampu untuk berbagi kepada orang lain kita punya kewajiban yang terutama kepada keluarga oke berarti memang kuncinya mas Randy bisa bangkit yaitu mengingat keluarga ya mas tapi arti anak dan istri menurut mas Randy sendiri itu apa sih buat mas seorang Randy? kalau istri sama anak ya itu sebuah apa ya harta yang memang gak akan ternilai buat aku istilahnya misalnya aku gak sampai detik ini pun aku gak akan terlenah dengan pemberian apapun selama anak istriku gak bisa merasakan aku gak mau merasakan juga dalam arti ketika misal tiba-tiba ada orang yang menajak aku makan enak aku mending gak ikut karena buat apa aku makan enak kalau anak istriku di rumah masih makan apa adanya tapi kadang ketika aku punya rezeki ketika aku juga lagi makan enak aku kadang transfer istriku beliah makan enak biar kita sama-sama makan enak karena aku selama ini LDR sama anak istriku aku mungkin ketemu anak istriku hanya sebulan sekali hanya sebulan sekali kita secara video call dulu waktu aku masih di Surabaya anak istriku di Mataram sekarang aku di Jakarta anak istriku di Surabaya jadi memang entah kenapa takdirnya seperti itu aku pun juga ngerasa ketika aku bekerja jauh dengan anak istri itu membuatku lebih semangat ketika aku bekerja anak istriku ada di samping aku alasannya kenapa fokus? ya aku bisa lebih fokus dan memang ketika aku bekerja ya tujuanku memang untuk anak istri jadi untuk aku semangat gimana caranya aku pulang bagian mereka itu yang aku lakukan sampai saat ini tapi rasa kangen pasti ada yang kangen sama anak istri kalau kangen ya pasti lah apalagi setiap hari istri ngirimin foto-foto anak video itu kan yang membuat selain kangen ya juga membuat semangat aku kan seperti itu sekarang permintaan istrinya Mas Randy ada nggak yang Mas Randy belum sempet wujudin sampai sekarang? kalau istriku sih sampai sekarang cuma pengen tinggal bareng istilahnya ya wajar seperti keluarga lainnya lah yang hidup satu rumah pulang kerja ada selalu ngelayani ketika pulang kerja sebelum melangkat kerja dia layani sebenarnya seperti itu cuman itu masih belum sampai saat ini karena memang secara secara kondisi saat ini aku tempat tinggal masih ada di Surabaya dan aku di Jakarta memang masih proses adaptasi dan merantau makanya perjalananku aku bilang masih panjang jadi belum sampai ini belum titik aku sukses tapi aku merasa dengan apa yang aku rasakan dulu dengan sekarang memang sudah secara titik udah beda tapi secara sukses perjalananku masih panjang dan itu memang yang aku harus kejar dan kenapa makanya sampai sekarang aku masih sering berbagi-berbagi ya tujuanku setiap doa-doa dari netizen yang mendoakanku aku hanya berharap doa itu tersampai untuk anak istriku agar sehat ya tujuanku nah kalau kata-kata yang mau disampaikan untuk anak dan istrinya Mas Randi ada gak? anggaplah anak dan istri Mas Randi sekarang lagi ada disini mau ngomong apa Mas Randi? kalau untuk istriku kamu tetap fokus aja merawat anak-anak gak usah memperdulikan apapun kondisiku selama aku bekerja karena anak-anak sudah kehilangan perhatianku sudah kehilangan sosokku saat ini selama masih kecil ini masih kehilangan sosokku aku gak mau anak-anak kehilangan sosok orang tua dan orang tua itu yang bisa memwakilkan adalah kamu jadi fokus aja untuk anak-anak biarkan aku disini yang bekerja dan pulang bagian untuk kalian berarti Mas Randi ini cinta banget sama istrinya pasti kalau untuk anak-anak mah? kalau anak-anak kan masih kecil ya ya harapannya sih anak-anak tetap sehat lah dan wajah sehat dulu aja kalau untuk anak-anak sekarang yang utama pasti sehat ya Mas? pasti sehat seperti itu oke memang kalau kita melihat seseorang yang saat ini itu kuat, itu tegar itu setegar apapun itu pasti Mas lalunya punya sesuatu yang yang kelam lah ya Mas? nah pertanyaan aku yang terakhir ada gak yang mau disampaikan untuk kumundin-kumundin yang ada di rumah? aku percaya ketika banyak orang meremehkan kerja keras kita kita hanya perlu mengabaikan karena nilaimu tidak berkurang berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk melihat nilaimu dan kemanapun kamu pergi lakukan dengan setelah hati keren banget terimakasih banyak Mas Randy sudah berbagi di Qobas Interview kali ini pokoknya Mas Randy dan keluarga anak istri semuanya selalu sehat ya Mas? amin oke kumundin-kumundin sekian Qobas Interview kali ini dan sebelum aku closing aku punya quotes buat Nani yang ada di rumah bahwa kesuksesan itu butuh proses karena di setiap proses pasti ada pembelajaran kalau diperlambat Tuhan ingin kita bersabar tapi kalau dipercepat Tuhan ingin kita untuk selalu bersyukur oke kumundin-kumundin terimakasih sudah menyaksikan video ini aku Debbie Kingswami undur diri dan sampai jumpa di Qobas Interview selanjutnya stay safe sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax